Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Judea maupun di Yerusalem. Itu penegasan Petrus setelah dia menyaksikan apa yang terjadi pada Yesus Sang Guru Yesus Tuhannya. Dalam bacaan yang sama, dia juga menegaskan, Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberi kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Petrus sekali lagi merasa yakin bahwa dirinya ditugaskan oleh Yesus untuk memberitakan tentang Yesus itu sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi, selamat pasca, salam, haleluya, selamat pasca. Ini ucapan yang kita mungkin sudah sampaikan dari tadi malam. Selamat pasca dan haleluya. Pasca, selamat pasca berarti sesungguhnya kita ingat bahwa arti pasca itu berarti melewatkan. Tuhan melewatkan, Tuhan melewatkan orang Israel dari bahaya kejaran orang Mesir. Kalau kita merayakan pasca, maka kita ingat bahwa Tuhan mengalihkan, melewatkan kita, menyelamatkan kita. Dalam pasca orang Yahudi, itulah yang mereka ingat. Sedangkan bagi kita, pasca berarti Tuhan melewatkan, Tuhan membangkitkan Yesus dari kematian, dari kuasa kematian. Maka kalau kita mengucapkan selamat pasca, berarti kita menegaskan kita memang memperoleh keselamatan itu karena Allah yang menyelamatkan. Dan itu kita akui, kita imani. Kemudian, tradisi gereja juga menegaskan bahwa pada masa pasca ini kita ucapkan haleluya. Haleluya itu artinya memuji-muji Allah. Memuliakan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan. Memuji Allah, memuliakan Allah karena apa? Ya karena karya besar yang telah dilakukan oleh Allah kepada kita manusia. Dalam konteks pasca, ialah bahwa Tuhan Allah, Bapak membangkitkan Yesus. Melakukan karya yang besar ini, yang tidak dipahami sebelumnya oleh siapapun, oleh para rasul. Tetapi sudah dikatakan oleh Yesus, bahwa dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari ketiga. Maka kalau kita mengatakan haleluya, itu berarti kita mau memuji, memuliakan Allah. Bahwa Allah lah yang melakukan karya besar itu kepada Yesus sendiri. Berarti saudara-saudari, inti dari suatu perayaan ini, ialah bahwa kita mengakui ada suatu peralihan. Ada suatu perubahan. Perubahan yang benar-benar nyata. Dalam kehidupan Yesus sendiri, ada perubahan yang besar dalam artian kita mengetahui. Seperti tadi dikatakan oleh Petrus, mereka menyaksikan. Yesus dahulu membawa kabar baik kepada banyak orang. Petrus juga menyaksikan bagaimana Yesus itu menderita, disalibkan, wafat disalib, dan dikuburkan. Maka tak kalah dia dikuburkan, dari bacaan Injil tadi mereka datang ke sana untuk merempahi jenazah Yesus. Tetapi mereka tidak menemukan jenazah Yesus di sana. Dan ternyata memang Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Tetapi dia hidup bukan lagi seperti sebelumnya. Dan kehidupan Yesus itulah yang juga mereka kemudian alami, saksikan. Kematian yang mereka saksikan pada hari Jumat Agung itu, itu kini bagi mereka bahwa dia sudah hidup. Ada suatu pembaharuan, ada suatu peralihan yang besar. Dan yang dilakukan, dan yang terjadi itu dilakukan oleh Allah sendiri. Maka saudara dan saudari, kita merayakan Pascah ini berarti merayakan suatu pembaharuan. Pembaharuan dalam iman kita. Iman kita akan, Yesus itu bukanlah iman yang berhenti pada masa Jumat Agung. Tetapi iman kita mencakup suatu hal yang melewati pengalaman penderitaan, melewati pengalaman kematian, dan kita masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru. Pengalaman kebangkitan. Maka benar dikatakan oleh Paus Franciscus, bahwa kita orang Katolik adalah orang-orang yang hidupnya mudah-mudahan tidak berhenti pada peristiwa salib, pada peristiwa penderitaan, pada peristiwa kesedihan. Tetapi iman kita akan Tuhan itu membuat hidup kita melampaui, mengatasi peristiwa penderitaan itu dengan satu peristiwa yang lain, yakni peristiwa kehidupan yang baru, peristiwa kebangkitan. Artinya kita melampaui pengalaman penderitaan itu. Dan itu terjadi karena Tuhan sendiri berkarya bersama kita. Dan kita mengimani karya Allah itu. Saudara dan Saudari, dalam perayaan Pasca ini, peralihan yang mau kita hayati, ialah peralihan hidup kita. Dari hidup mungkin dalam kegelapan, dosa. Dalam kegelapan karena kesalahan dan dosa-dosa kita, kita mengikuti Kristus yang terang cahaya abadi ini, yang dilambangkan oleh lilin Pasca ini. kita mau membaharui hidup kita dengan cara hidup yang baru. Hidup dalam terang sebagai anak-anak Allah. Hidup yang membawakan terang bagi sesama kita. Hidup yang memperlihatkan bahwa kita membawa keselamatan bagi sesama kita. Itulah mesti terjadi bagi kita yang merayakan Pasca ini. Mesti ada suatu perubahan, mesti ada suatu pembaharuan. dari hidup dalam kegelapan menuju hidup yang terang yang dibawa oleh Yesus itu. Juga peralihan yang diharapkan terjadi dalam diri kita ialah peralihan dari cara hidup yang lama menuju cara hidup yang baru. Cara hidup yang lama kita seringkali ditandai oleh hal-hal yang membuat kita sebenarnya hidup dalam kematian. Hidup orang yang dibatasi oleh karena putus asa, oleh karena keterbatasan hidupnya, karena dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, karena dia hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan manusia, ataupun juga dia mengandalkan hidupnya atas dasar kekayaan, harta benda, ataupun pangkat. Sebenarnya hal-hal itu adalah cara hidup lama yang membuat kita bisa putus asa. Tetapi sesuatu yang dibawakan oleh iman kita, yang meneguhkan kita ialah bahwa kita memulai satu hidup baru, yakni hidup yang mengandalkan Tuhan. Karena tak kala kita mengandalkan Tuhan, maka pada saat-saat kita mengalami penderitaan, mengalami rasa putus asa, kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi kita dalam keadaan apapun kita. Dan itu kita sudah merayakannya, tatkala kita merayakan hari Jumat Agung. Dimana Tuhan itu kita rayakan sebagai Dia yang tersalib, tapi sebenarnya Dia menderita karena mengasihi kita. Dan lebih lagi, dalam perayaan Pasca ini, akhirnya kita juga melihat bahwa kalaupun kita mengalami kematian, tetapi kita mengalami kematian bersama Kristus, maka kita juga dalam arti tertentu, kita mengalami kehidupan, kebangkitan bersama Dia. Maka iman kita akan Kristus, yang kita baharui dalam pembaharuan janji baptis kita, sesungguhnya membuat kita menjadi orang yang hidup dengan satu optimisme baru. Hidup dengan satu keyakinan bahwa segala tantangan-tantangan hidup ini tidak membuat kita putus harapan. Tetapi kami menghadapi hidup ini dalam dan bersama Tuhan. Nah, saudara dan saudari, kesaksian Petrus, yang tadi diungkapkan dalam bacaan pertama, sebenarnya memperlihatkan kepada kita, inilah contoh teladan orang yang mengalami peristiwa kebangkitan Tuhan. Memang mereka tadi berlari-lari ke kuburan, tatkala diberitahu oleh Maria Magdalena, Tuhan telah dicuri orang, dia tidak ada di dalam makam, makam kosong. Berlari-lari melihat, Petrus melihat, lalu kemudian datang Yohanes. Yang menarik ialah bahwa penginjil Yohanes mengatakan, tatkala murid yang lain itu masuk, melihat apa yang dia lakukan. Dia melihat dan percaya. Percaya apa? Ya percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya. Bahwa dia bangkit, dia tidak mati, tapi dia hidup kembali. Dan kemudian hal ini diamini oleh Petrus pulang. Sehingga dalam bacaan pertama tadi, Petrus mengatakan, kami adalah saksi, saksi kebangkitan. Hidup Petrus menjadi baru. Dari sebelumnya dia ragu-ragu, dari sebelumnya dia takut untuk memberitakan Kristus. Ketika dia menyadari bahwa Yesus itu hidup, dan Yesus mendatangi dia, meyakinkan dia bahwa dia bangkit, dia hidup, maka Petrus menjadi manusia baru, dia berani memberikan kesaksian. Kesaksian imannya, bahwa Tuhan itu hidup. Dan karena dialah, maka saya berani mewartakan tentang kebaikan Tuhan itu. Itulah peristiwa perubahan hidup yang terjadi pada diri Petrus. Nah saudara dan saudari, saya berharap bahwa kita semua yang merayakan Pascah kali ini, dalam situasi masih pandemik COVID-19 ini, ada macam-macam pengalaman hidup kita. namun perayaan Pascah ini, mengingatkan kita sekalian, bahwa sesungguhnya kita tidak perlu menjadi orang yang berhenti pada pengalaman penderitaan, pada pengalaman salib. Tetapi kita yang percaya kepada Kristus yang bangkit, pastilah ada harapan yang baru. Ada sesuatu yang baru akan kita miliki tatkala kita percaya kepada Tuhan. Dan percayalah, yakinlah, bahwa Allah terus-menerus berkarya dalam kehidupan kita masing-masing. Pun dalam pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, ataupun pengalaman yang membuat kita menderita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hidup. Tuhan memperhatikan kita. Mari, saudara dan saudari, kita melanjutkan perayaan ini. Kita membaharui janji iman kita. Dengan demikian, kita juga mau menjadi manusia-manusia baru yang bersaksi tentang Tuhan yang hidup dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton